Istana Pulau Es, Jilip 35 bagaimana, Choa Lopek Han Ki bertanya setelah kakek itu kembali menghampiri mereka. Tidak berat, bukan Siobwe juga bertanya. Choa Leng Bu menghela nafas panjang. Racun itu mengandung hawa panas luar biasa. Hawanya sudah naik ke atas sehingga menutup semua ingatan Tai Hiap. Sayang bahwa satu-satunya akar obat yang mengandung hawa dingin tidak bisa kudapatkan di daerah ini. Aku hanya dapat memberi obat untuk melenyapkan racun sedikit demi sedikit dari darah Tai Hiap, akan tetapi hawa panas yang menutup ingatan, ahaha, aku harus mencari akar itu, dan adanya hanya di daerah kutub utara. Siobwe terkejut sekali sedangkan Hon Ki hanya mendengarkan dengan tenang, karena dia masih belum percaya sepenuhnya. Supek, kalau hawa itu timbul karena hawa panas, tidakkah dapat dilawan dengan tenaga Imkeng? Aku bisa menyalurkan tenaga Imkeng ke dalam kepala Suheng untuk melawannya. Bahkan Suheng sendiri memiliki Imkeng yang jauh lebih kuat dari aku, tidakkah Imkeng itu dapat mengusir hawa panas itu? Suheng Bu mengjeleng kepala. Kalau yang terserang hawa itu di dalam tubuh, memang mungkin dapat diusir dengan Imkeng yang amat kuat, akan tetapi tidak boleh digunakan ke dalam kepala karena berbahaya sekali. Kepala merupakan tempat yang amat penting dan sekali ada bagian yang terguncang, bahayanya akan lebih dasyat lagi, mungkin dapat merenggut nyawa. Tidak, Lih Yap, usaha itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Habis, bagaimana Siobwe bertanya, bingung. Mencari akar itu ke Kutub Utara tentu akan memakan waktu berbulan-bulan. Eh, Choa Supek, dahulu Suheng pernah bercerita tentang mendiang ayahnya, Kambusin. Ayahnya dahulu pernah juga terkena racun dan menurut Suheng, ayahnya ditolong oleh Bu Kek Sian Su, yaitu Suhu kami, dengan jalan bertapa di bawah air terjun. Dapatkah Suheng diobati secara itu? Kambusin? Ayahku? Nona, apa yang kau katakan itu? Aku tidak ingat bahwa ayahku bernama Kambusin Honki berkata bingung. Akan tetapi wajah Choa Leng Bu berseri dan alisnya berkeru tanda bahwa dia berpikir keras. Akhirnya ia bertepuk tangan. Boleh. Memang pengobatan secara itu mungkin sekali. Air terjun yang merupakan air hidup, di waktu pagi-pagi sekali mengandung hawa dingin sejuk yang buk jizat dan sungguhpun kemustajabannya tidak sekuat akar pendingin, namun mengandung hawa yang akan dapat mengusir hawa beracun itu sedikit demi sedikit. Tai Hiap, ku harap Tai Hiap suka untuk menjalani pengobatan dengan bersemedi di bawah air terjun setiap pagi sampai hawa panas terusir. Dari kepala. Kebetulan sekali, di kaki bukit sebelah utara hutan ini terdapat air terjun, biarpun tidak besar sekali namun cukup untuk kebutuhan ini, karena yang dipentingkan adalah airnya yang mengalir hidup, masih bersih keluar dari sumber, suasana yang hening dan hawa yang sejuk. Kambusin Honki menghela nafas panjang. Aku tentu akan menerima teguran hebat dari Bulo Heng. Akan tetapi biarlah, aku pun ingin sekali dapat mengingat segala riwayatku. Asal saja kalian tidak mempermainkan aku. Kam tai Hiap, aku coa lengbu selama hidupku tidak suka mempermainkan orang. Jangankan engka sebagai suheng dari kaha uli Hiap, bahkan andai kata engka seorang lain, mana aku berani mempermainkanmu. Karena pengobatan ini memakan waktu yang amat lama dan tidak boleh terganggu, maka sebaiknya kita sekarang membangun sebuah pondok kecil untuk tempat tinggal sementara. Suheng, mari kau bantu kami siau blei menarik tangan Honki dengan wajah berseri. Kini hatinya penuh harapan dan kegerangan. Nona, harap kau hentikan sebutan suheng yang membuat aku merasa tidak enak saja. Ayuh, engkau memang suhengku. Habis disuruh menyebut apa siau blei bertanya, tersenyum menggoda. Biarpun siau blei tidak pernah mengatakan rahasia hatinya, namun sebagai seorang pria yang sudah berusia tua dan banyak pengalaman, coa lengbu dapat mengerti bahwa di antara suheng dan sumoy itu terdapat hubungan yang lebih mendalam daripada hubungan kakak beradik seperguruan belaka. Atau setidaknya, dia maklum bahwa siau blei mencinta suhengnya itu, cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Maka dia mengejapkan matanya kepada siau blei dan berkata, Kaha uli hiap, tai hiap bicara benar. Sebelum dia sadar dan pulih kembali ingatannya, tidak baik membuat dia bingung. Sepatutnya lah kalau li hiap menyebut kakanda kepada kam tai hiap kakek itu lalu membalikan tubuh agar tidak melihat sepasang pipi yang halus itu menjadi kemerahan, dan dia pura-pura mengumpulkan kayu besar untuk mulai membuat pondok. Kata-kata supek benar, biarlah aku menyebutmu koko, kam koko. Engkau baik sekali, Nona. Sungguh aku girang dapat mempunyai seorang sahabat sepertimu. Eh, haha, aku sudah mengalah, tidak menyebut musuh yang melainkan koko, akan tetapi kenapa kau masih memakai sebutan Nona segala macam. Kalau aku menyebut kakak bukankah sepatutnya engkau menyebut adik? Engkau lebih tua daripada aku. Banyak lebih tua kata honki yang kini timbul pula kegembiraannya menghadapi gadis yang lincah dan halus budi ini. Sepatutnya engkau menjadi keponakanku. Ih, memangnya engkau sudah kakek? Kam koko, tidak maukah engkau menyebut aku siawe moi? Kam honki tersenyum, senyum pertama semenjak pikirannya bingung. Baiklah moi moi. Ah, betapa untungku mendapatkan seorang adik yang begini manis. Bukan hanya adik, melainkan juga jurung rawat. Engkau sedang sakit, inat? Dan engkau harus menurut segala petunjuk coa supek dan memenuhi semua permintaanku, jangan banyak rowel. Engkau gadis yang manis, dan nakal tiba-tiba honki mengerutkan alisnya. Akan tetapi, eh, jangan kau main-main kaha umoi. Di kota tadi, eh, haha, sebelum berjumpa dengan coa lopek, kau. Aku kenapa siawee berdiri di depan honki, bertolak pinggang, sikapnya manja dan manis, matanya bersinar karena hatinya girang bukan main bahwa dia dan supeknya telah berhasil membujuk honki untuk berobat. Kau bicara tentang cinta? Hal seperti itu sama sekali tidak boleh dibuat bicara main-main. Siapa yang main-main? Memang aku mencintamu, semenjak dahulu mencintamu, sejak aku kecil, sampai sekarang aku telah dewasa, sampai kela kalau aku sudah menjadi nenek-nenek. Nah, aku cinta padamu, habis mengapa? Honki merasa kepalanya puyeng. Dia jatuh terduduk dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Gadis ini tidak main-main, biarpun sikapnya seperti orang main-main, namun pernyataan cintanya itu bukan main-main, melainkan setulusnya. Hal ini dapat dia lihat dari sinar matu gadis itu ketika memandangnya. Dan jantungnya juga berdebar tidak karuan, tanda bahagia bahwa gadis itu mencintanya. Hal ini hanya membuktikan bahwa hatinya pun tertarik secara luar biasa kepada gadis ini. Apa artinya semua ini? Bahwa dia mencinta gadis yang baru saja dikenalnya ini? Ah, tidak mungkin. Banyak dia bertemu putri-putri cantik di istana, bahkan beberapa kali Bu Kok Su memujuknya menerima hadiah berupa gadis-gadis cantik, namun selalu ditolaknya karena dia tidak tertarik sama sekali. Akan tetapi mengapa gadis ini amat menarik hatinya? Eh, Su Heng! Kam Koko, kau kenapa? Apakah kepalamu terasa sakit? Siobwe sudah berlutut dekat Su Hengnya dan memegang lengan pemuda itu, merabah-rabah pelipisnya. Hang Ki menggeleng kepala dan bangkit berdiri. Alisnya berkerut. Biarpun dia percaya bahwa gadis ini menyatakan cinta dari dasar hatinya, akan tetapi sebagai seorang kenalan baru, betapapun jatuh cinta, sikap gadis ini terlalu karib, terlalu mesra dan dekat seolah-olah mereka sudah menjadi sepasang kekasih selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa, moi-moi, hanya, ahaha, aku ngeri melihat betapa cinta bagimu sedemikian ringan dan mudahnya. Mungkin karena engkau masih muda, kahu moi. Engkau tidak tahu betapa hidup ini penuh dengan duka sengsara, penuh dengan perasaan, penuh kekhawatiran dan kegelisahan, penuh kekecewaan. Berdebar jantung siobwe. Apakah suhengnya sudah mulai ingat? Hati-hati dia memancing. Suheng, eh, maksudku koko, mengapa engkau begitu muram seolah-olah awan hitam selalu mengambang di atas kepalamu dan menyelubungi sinar kegembiraan hidupmu? Apakah engkau berduka? Kalau benar berduka, mengapa? Apalah yang kau dukakan? Hanti menggeleng kepala. Aku tidak menyusahkan apa-apa. Apakah engkau khawatir? Sedikit, yaitu kalau ternyata bahwa engkau dan Choa Lopek tidak dapat menyembuhkan aku atau ternyata menipuku. Dan apakah engkau pernah mengalami kecewa? Kembali Honki menggeleng. Sepanjang yang teringat olahku, tidak. Hati siobwe elah yang kecewa karena jawaban-jawaban itu membuktikan bahwa Honki belum teringat apa-apa. Hahaha, memang semua itu hanyalah permainan pikiran manusia belaka, K.H.U.L.I.Y.A.P. Mengapa manusia harus membiarkan dirinya terseret oleh pikiran yang melayang-layang mengacaukan hidup kita sendiri? Choa Lengbu datang menyeret dua buah batang pohon besar. Dia melepaskan dua buah batang pohon itu dan menghapus peluhnya, lalu duduk di dekat mereka. Ah, kenapa kau sebut permainan pikiran? Lopek Honki bertanya. Benar, supek. Memang hidup penuh dengan suka-duka, dengan puas kecewa, dengan cinta dan benci, dengan kekhawatiran. Mengapa kau katakan sebagai permainan pikiran yang menyeret kita ke dalam kekacauan hidup siobwe yang membantah? Setelah menarik napas panjang untuk mengatur napasnya yang agak memurung, kakek itu berkata sungguh-sungguh, pokok pangkalnya segala perasaan adalah dari keinginan mendapat yang timbul dari sifat sayang diri. Betapapun juga, segala macam perasaan itu tidak timbul kalau tidak dibakar oleh api pikiran yang menguasai kita sepenuhnya, melayang-layang dari masa lalu ke masa depan, sehingga setiap gerak perbuatan kita dicetak oleh pikiran kita. Pikiran membangkitkan penilaian, perbandingan, dan dengan sendirinya mempertebal rasa sayang diri dan ibadiri. Bagaimana timbulnya duka? Dari permainan pikiran yang mengenang atau mengingat-ingat masa lalu. Dari mana timbulnya kecewa, penasaran, kemarahan dan kebencian? Juga dari permainan pikiran yang menyeret kita mengenang masa lalu. Buktinya kamtai hiap ini. Setelah dia lupa sama sekali akan masa lalu, maka tidaklah ada persoalan baginya yang timbul dari masa lalu, tidak ada kebencian, tidak ada penasaran, tidak ada kedukaan karena tidak ada lagi yang harus dibuat penasaran, dibenci atau dibuat duka. Yang ada hanya tinggal masa depan baginya. Dan dari mana datangnya kekhawatiran dan ketakutan? Bukan lain dari permainan pikiran yang menyeret kita membayangkan masa depan. Membayangkan hal yang belum terjadilah maka menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Bukankah demikian, tai hiap dan li hiap? Dua orang itu mendengarkan penuh perhatian dan seperti di komando saja, mereka mengangguk-angguk. Betapa mereka dapat membantah setelah kesadaran mereka membuat mereka melihat kenyataan dalam ucapan kakek itu? Biarpun Hongki adalah seorang yang belum tua, namun dia memiliki pengetahuan luas tentang filsafat dan kebatinan. Memang pada saat itu dia telah melupakan semua pelajaran, bahkan ilmu silatnya pun hanya diakuasai karena sudah mendarah daging saja, namun semua teorinya sudah dia lupakan sama sekali. Akan tetapi pada dasarnya dia memang seorang yang memiliki perasaan pekat terhadap kebatinan. Biarpun dia telah melupakan hal-hal yang lalu, namun ucapan kakek itu membuat dia mengangguk-angguk dan diam-diam dia dapat melihat kebenarannya. Marah timbul karena mengingat perbuatan seseorang, perbuatan yang sudah dilakukan, yang sudah lalu. Kalau hal itu tidak diingat, tak mungkin akan timbul kemarahan. Demikian pula duka, dan benci, dan kecewa. Adapun takut dan khawatir, hanya dirasa oleh orang yang belum tertimpa oleh apa yang ditakutkan atau dikhawatirkannya itu. Orang takut sakit karena dia belum sakit. Khawatir gagal, karena kegagalan belum menimpannya. Jadi semua itu hanyalah permainan pikiran saja yang tiada gunanya, bahkan menimbulkan persoalan dan pertentangan yang timbul keluar terhadap orang lain. Siobwe juga mengangguk-angguk karena dia merasa betapa benar omongan itu, akan tetapi dia masih belum puas dan mendesak. Habis, mana mungkin kita menghadapi sesuatu tanpa pemikiran akan sebab akibat tanpa kenangan masa lalu dan bayangan masa depan, suhek? Persoalan timbul dari luar tanpa kita minta. Contohnya, aku menghadapi keadaan kam suheng, bukankah ini merupakan persoalan yang datang tanpa ku minta? Bagaimana hati tidak menjadi khawatir menghadapi keadaan suheng ini? Kakek itu tersenyum maklum. Aku tidak menyalahkan kalau engkau gelisah, nih Hiap, hanya aku minta pengertian dan kesadaranmu untuk dapat menemukan dirimu sendiri. Segala macam persoalan bersumber dalam diri sendiri, bukan dari luar. Kam tai Hiap sakit. Ini merupakan tantangan dan setiap orang hidup selalu akan menghadapi kenyataan yang harus ditanggungnya pada saat kenyataan tiba. Tidak ada persoalan khawatir dan gelisah selama kita dapat membuka macam menghadapi kenyataan tentang sakitnya suhengmu dan selama engkau tidak membayangkan hal-hal yang belum datang. Suhengmu sakit, kita dihadapkan kenyataan ini dan apa yang tepat kita lakukan. Berusaha menyembuhkannya. Tidak ada persoalan lain yang mengkhawatirkan, bukan? Airh, supek. Betapa mungkin bersikap seperti itu? Bagaimana kalau kita gagal menyembuhkan suheng? Bagaimana kalau suheng tidak mendapatkan kembali ingatannya? Bagaimana kalau? Nah, nah, itulah, nih Hiap. Bagaimana kalau, bukankah itu hanya permainan pikiran yang membayangkan hal-hal yang tidak ada dan belum terjadi? Apa gunanya membayangkan hal-hal yang belum ada? Kita harus belajar mengenal diri sendiri, mengenal pikiran-pikiran kita, mengenal perasaan-perasaan kita, mengenal keinginan-keinginan kita, dan sadar bahwa di dalam diri kitalah sesungguhnya terletak segala sumber, segala sebab akibat, dan segala bahan kesengsaraan. Kita wajib belajar menghadapi kenyataan seperti apa adanya, tanpa penilaian, tanpa perbandingan, tanpa ingatan waktu lampau atau yang akan datang, dan dengan itu, dalam keadaan bebas dan kosong, kita akan selalu dalam keadaan sadar, waspada dan tenang, seperti air telaga yang dalam dan diam, bening sejuk tidak terganggu karena tidak merasa terganggu, penuh pengertian, kesadaran, dan cinta kasih. Aduh, coa Lopek! Betapa dalam pengertian itu Kam Honki membelalakan matanya, seolah-olah terbuka mata hatinya mendengar semua ucapan kakek itu. Kiranya Lopek adalah seorang yang arif bijaksana. Kakek itu tersenyum. Aku hanyalah seorang sederhana yang suka akan kewajaran, dan aku sama dengan engkau, sama dengan Lih Yap dan dengan orang-orang lain. Kita sama-sama belajar, karena hidup berarti belajar, dan terutama sekali, di samping pelajaran lahir yang kita butuhkan untuk hidup, jangan lupa mempelajari diri sendiri, mengenal dan menemukan kembali diri pribadi yang selama ini menyeleweng jauh terbawa hanyut oleh sayang diri dari ibadiri, menjadi manusia-manusia munafik, menjadi pelawak-pelawak yang bermain di panggung sandiwara, tidak sewajarnya sehingga dalam setiap gerak-gerak kita, setiap pikiran kita, semua adalah palsu belaka. Kita sudah terlalu lama hidup dalam alam kepalsuan yang dibentuk oleh manusia sendiri. Sudah terlalu lama kita hidup terbakar oleh bunga-bunga yang mekar dari pohon sayang diri berupa pertentangan, persoalan, dendam, dengki, iri, benci, khawatir, takut, duka dan sebagainya. Kenalilah diri kita sendiri, hadapilah kenyataan apa adanya, dan kita akan terbebas dari apapun juga. Ahaha, coa Lopek, mendengarkan kata-katamu jauh lebih berharga daripada mengharapkan kesembuhan dari pengobatanmu. Kesembuhanku, kalau benar aku sakit, tidak banyak artinya lagi. Lopek yang bijaksana, berilah petunjuk kepadaku untuk dapat membebaskan diri seperti yang Lopek katakan tadi, hanki berseru, penuh kagum. Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, orang muda, itulah yang menjadi penyakit dan penghalang umum. Membuang keinginan dengan menghidupkan keinginan baru. Mana mungkin? Mari kita belajar meneliti diri sendiri, mengenal diri sendiri dan segala gerak-gerik pikiran dan perasaan, mengenal sifat-sifat sendiri, dan belajar menghadapi kenyataan tanpa wawasan, tanpa ingatan. Akan tetapi kalau ada terselip keinginan dalam hatimu bahwa engkau mempelajari itu untuk memperoleh kebebasan, maka engkau akan gagal, tai hiap. Segala perbuatan yang didasari keinginan, didasari pamrih, perbuatan itu adalah palsu belaka, karena ingatlah bahwa yang dimaksudkan bebas di sini, bukan hanya bebas dari segala yang secara lahiriah dirugikan, akan tetapi juga bebas dari segala yang menguntungkan. Bebas dari segalanya, juga bebas dari segala macam keinginan, betapapun dianggap suci keinginan itu oleh umum. Kebebasan ini lebih tinggi dari kesadaran, lebih tinggi dari apapun juga karena kebebasan ini berarti cinta kasih. Ah, orang seperti aku ini, mana mungkin dapat memberi penjelasan sebaiknya? Marilah kita sama-sama mempelajari diri sendiri seperti apa adanya, dan mudah-mudahan saja batin kita akan terbuka. Sudah terlalu banyak aku bicara, yang terpenting sekarang adalah membangun pondok. Air, apa kalian dapat membangun pondok hanya dengan bicara saja? Hahaha. Han Ki dan Siobwe tertawa juga. Mereka lalu melompat bangun dan tiga orang itu lalu membangun sebuah pondok sederhana. Berkat kepandayan mereka, dengan mudah mereka menumbangkan pohon-pohon, mengumpulkan balok-balok dan membuat sebuah pondok yang sederhana namun cukup kokoh untuk melindungi mereka dari angin, hujan, panas dan hawa dingin. Mulai hari ini, Han Ki diobati oleh Choa Leng Bu dan dirawat dengan sabar oleh Siobwe. Setiap pagi, tak lama setelah lewat tengah malam, dia dibangunkan oleh Siobwe dan setengah dipaksa pergi ke air terjun. Gadis itu menanti agak jauh ketika Han Ki menanggalkan pakaian dan dengan bertelanjang bulat duduk bersilah di bawah air terjun, membiarkan air jatuh menimpa ubun-ubun kepalanya seperti yang dianjurkan oleh Choa Leng Bu. Kalau bukan seorang yang sudah memiliki sinkang amat kuat seperti Han Ki, tentu tidak akan kuat lama-lama di pagi buta ditimpa air terjun yang amat dinginnya seperti itu. Namun Han Ki adalah seorang pemuda sakti, murid Bu Kek Sian Su yang sudah bertahun-tahun berlatih sinkang di Pulau Es, dalam keadaan yang jauh lebih dingin daripada bersemedi di bawah air terjun itu, bahkan telah memiliki tenaga inti es yang disebut Swat In Sinkang. Kalau matahari mulai menyinarkan cahayanya di ufuk timur, barulah Han Ki menghentikan semedinya, mengenakan pakaian lagi, menghampiri Siaw Bu Wee yang duduk menunggu agak jauh, lalu bersama-sama kembali ke pondok di mana Choa Leng Bu telah menyediakan masakan obat yang pahit rasanya. Di samping pengobatan air terjun dan obat, Siaw Bu Wee membantu pemulihan ingatan Han Ki dengan mengajaknya bercakap-cakap tentang masa lalu. Dan terjadilah suatu keanehan. Hubungan di antara mereka makin akrab dan Siaw Bu Wee merasa seolah-olah jatuh cinta untuk kedua kalinya. Timbulah keinginan hati yang luar biasa, yaitu dia ingin agar Han Ki tidak berubah lagi. Kini cintanya terhadap pemuda itu makin mendalam, karena diperhalus oleh rasa Iba melihat kekasihnya menderita kehilangan ingatan. Selain itu, juga Han Ki yang sekarang ini sama sekali tidak ingat kepada Maya, bahkan mengenal pun tidak. Berarti dia tidak mempunyai saingan. Apalagi ketika dia melihat tanda-tanda bahwa pemuda itu pun mencintanya, tampak dari gerak-geriknya, sikapnya yang ramah, pandang matanya yang penuh kemesraan. Han Ki yang sekarang ini mencintanya, sedangkan Han Ki yang lama, Han Ki di Pulau Es Daulu itu masih belum dapat dia pastikan siapa yang dicintanya, dia ataukah Maya. Setelah minum obat yang disediakan oleh Choa Leng Bu, Han Ki dan Siaw Bu Wee duduk di atas bangku balok melintang di depan pondok. Seperti biasa, Siaw Bu Wee mengajak Suhengnya duduk di situ sambil berjemur diri di bawah sinar matahari pagi dan mengajaknya bercakap-cakap. Sudah seminggu lebih Han Ki berobat, namun masih belum ada tanda-tanda bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Choa Leng Bu sibuk mencuci daun dan akar obat yang dicarinya kemarin, dikumpulkan di atas tampah untuk dijemur. Diam-diam dia merasa girang bahwa biarpun pemuda itu belum tampak pulih kembali ingatannya, namun sinar matanya sudah mulai ada perubahan, dan dia tahu bahwa pengobatannya sudah mulai ada hasilnya. Han Ki menggeleng kepala. Kasihan sekali Choa Lopek yang membuang tenaga sia-sia, Kaha Umoy. Lebih baik aku pergi saja menemui Bu Lo Heng dan bertanya kepadanya. Mungkin kalau mendengarkan penjelasannya, aku akan dapat mengingat semua. Ah, jangan koko. Biarlah aku mencoba mengingatkanmu. Coba kau lihat ini, masih kenalkah Heng kau akan gerakan-gerakan ini siau Bu E lalu bersilat dengan ilmu silat Hang In Bun Hoat, sebuah di antara ilmu-ilmu yang ia pelajari di Pulau Es dari Su Hengnya. Tentu saja. Airh, gerakanmu indah sekali, Moe Moe Han Ki berseru girau. Jadi kau mengenalnya? Tentu saja. Setiap gerakanmu ku kenal. Apa nama ilmu silat itu? Ini, ini aku tidak ingat lagi. Akan tetapi aku dapat memainkan semua jurus itu. Hem, dan kau lihat ini, koko siau Bu E mendorongkan tangan kanannya kepada ujung bangku, terdengar suara keras dan ujung balok yang dijadikan bangku itu pecah dan hamus seperti terbakar. Aku tahu. Pukulan Sinkang yang mengandung hawa panas itu aku pun dapat mempergunakannya seru Han Ki. Dan ini kembali siau Bu E memukul dengan tangan kirinya ke arah ujung balok yang lain. Ujung itu patah, akan tetapi tidak pecah, hanya terasa hawa amat dinginnya ketika balok itu disentuh. Ini pukulan mengandung hawa dingin, seperti yang kumiliki pula. Hei, moi-moi, dari mana kau mempelajari semua ini? Sama benar dengan ilmuku. Dan engkau tidak tahu namanya, koko suara siau Bu E agak gemetar. Tidak, moi-moi. Aku bisa menggunakannya, akan tetapi tidak tahu nama ilmu pukulan itu. Dan engkau lah yang memberi nama, koko. Engkau pula yang melatihnya kepadaku, dan kepada Suci. Suci? Siau Bu E menghela nafas dan terbayanglah semua peristiwa yang ia alami bersama Suci dan Suhengnya di istana Pulau Es. Ya engkau masih mempunyai seorang sumboi lainnya yaitu Suci Kumaya. Hem, aku tidak ingat. Koko, tidak ingatkah engkau akan ayah bundamu yang bernama Kambusin? Han Ki menggeleng kepala. Dan lupakah engkau bahwa guru kita adalah Bu Kek Siansu? Kembali pemuda itu menggeleng kepala. Koko, suara siau Bu E makin tergetar karena duka. Apakah engkau lupa bahwa selama bertahun-tahun engkau, Suci Maya, dan aku tinggal di istana Pulau Es dan hidup bertiga jauh dari dunia ramai? Han Ki mengerutkan alisnya, kelihatan makin bingung. Jelas bahwa dia mengerahkan segala kemampuan otaknya untuk mengingat sehingga dahinya berkeringat. Akan tetapi akhirnya ia menggeleng kepala, dan berkata kesal, aku tidak ingat apa-apa, moi-moi. Siau Bu E tak bertanya lagi, berdiam sampai lama. Moi-moi. Siau Bu E menoleh. Han, kasehan engkau. Mengapa kasihan? Dengan susah payah engkau berusaha menyembuhkan aku, akan tetapi agaknya sia-sia belaka. Aku telah mengecewakan hatimu. Kaha Umoy, mengapa engkau begini bersusah payah untukku? Siau Bu E menatap wajah orang yang dikasihnya itu, kini tersenyum. Melihat wajah orang yang dicinta itu, lenyaplah kekecoaannya. Apapun yang terjadi, asal dia tidak akan berpisah lagi dari samping kekasihnya ini, tidak ada hal yang akan dapat mengecewakannya. Mengapa, Koko? Sudah ku katakan, karena aku cinta kepadamu. Kaha Umoy-Moy, kita baru saja saling jumpa, bagaimana dengan mudah saja engkau menjatuhkan hati, mencintaku? Apakah untuk mencinta seseorang, harus melalui perkenalan yang lama, Koko? Tidak, aku mencintamu semenjak bertahun-tahun yang lalu, akan tetapi andai kata aku belum pernah mengenalmu, begitu aku melihatmu, aku pun akan jatuh cinta. Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Koko, apakah kau tidak cinta kepadaku? Bukan men, pikir Han Ki. Gadis ini berani luar biasa. Tidak saja serta-merta menyatakan cinta begitu jumpa, juga berani bertanya apakah dia mencintanya. Eh, hal ini, ah, aku tidak tahu, moi-moi. Aku suka kepadamu dan, dan aku kasihan kepadamu. Aku, aku senang sekali berkenalan denganmu. Jawablah sejujurnya, Koko. Engkau cinta kepadaku atau tidak? Mengapa tergesa-gesa? Aku suka kepadamu, akan tetapi untuk menyatakan cinta, masih terlalu pagi bagiku. Aku tidak mau sembrono, tidak mau berlaku lancang sebelum ada ketentuan. Soal cinta bukanlah soal main-main, moi-moi, sekali mengaku cinta berarti sumpah untuk hidup bersama selamanya. Kam Koko, memang engkau benar. Tak mungkin jatuh cinta dalam pertemuan pertama, cinta macam itu adalah cinta yang masih mentah. Orang baru jatuh cinta kalau sudah mengenal betul baik buruk, cacat celah orang yang dicinta dan tetap mencinta berikut cacat celahnya. Dan aku cinta kepadamu sejak bertahun-tahun, karena kita sudah saling berkumpul lama sekali, hanya engkau yang tidak ingat lagi. Aku bukan mencintamu secara membuta, Koko. Akan tetapi, kalau benar engkau suka kepadaku, ah ah, biarlah aku menceritakan riwayatku yang telah kau lupakan. Ceritakanlah, Kaha Umoy. Aku ingin sekali mendengar riwayatmu. Siaw Blee ingin mencoba rasa suka pemuda itu terhadap dirinya. Dari Han Ki yang dulu, dia tidak dapat memperoleh kepastian karena Su Hengnya yang dahulu itu tidak pernah mengaku cinta, baik kepada dia maupun kepada Maya. Akan tetapi Su Hengnya yang sekarang ini berbeda lagi, dan dia ingin melihat sampai di mana rasa suka di hati pemuda itu seperti yang diceritakannya tadi. Mendiang ayahku adalah Kahu Tek San, seorang Panglima Kerajaan Song yang setia. Dia adalah murid Menteri Kam Leong, kakak sepupumu yang kau lupakan. Mereka berdua adalah orang-orang yang setia dan berjasa besar untuk kerajaan. Dengan singkat Siaw Blee kemudian menceritakan tentang Menteri Kam Leong dan ayahnya. Akan tetapi sungguh menyedihkan. Ayah dan Menteri Kam Leong tewas karena pengkhianatan dan fitnah yang dilontarkan oleh seorang Panglima Song yang bernama Sumakyat. Siaw Blee menceritakan pula sejelasnya betapa ayahnya dan Menteri Kam Leong tewas oleh pengeroyokan para Panglima dan pengawal Song, dan tentang kelicikan dan kecurangan Sumakyat. Berkerut alis hanki mendengar penuturan itu dan tiba-tiba ia bangkit berdiri mengepal tinjunya. Keparat orang sesuma itu. Dia harus dihajar. Mendengar bentakan ini, Siaw Blee tersenyum girang dan cepat menarik lengan suhengnya. Duduklah dan tenanglah. Bagaimana kau akan menghajar Panglima Sumakyat kalau dia itu adalah rekan dari Bu Kok Su sendiri? Sementara itu, Coa Leng Bu yang sedang menjemur obat, mendengar juga bentakan honki dan dia mengangguk-angguk. Diam-diam dia kagum akan kecerdikan Siaw Blee yang berusaha mengingatkan honki. Koko, engkau marah mendengar betapa keluargaku di fitnah sehingga aku hidup sebatang kera. Hal itu berarti bahwa engkau juga cinta kepadaku, Koko. Wajah honki menjadi merah dan dia menoleh kepada gadis yang duduk di dekatnya, melihat muka yang cantik jelita dari dekat. Mungkin, mungkin sekali. Engkau cantik jelita, moi-moi, engkau gagah perkasa dan engkau berhati lembut, engkau berwatak mulia. Betapa mudahnya jatuh cinta kepada seorang gadis seperti engkau. Kam suheng, kam koko, ternyata engkau hanya mencinta aku seorang dengan hati penuh keharuan dan kebahagiaan Siaw Blee merangkul dan merebahkan pipinya di atas dada honki. Honki terkejut, akan tetapi hatinya sudah terusik dan harus diakuinya bahwa sukar diragukan akan rasa kasih sayang yang timbul di dalam hatinya terhadap gadis ini. Maka hatinya menjadi lunak dan tanpa disadarinya lagi, jari-jari tangannya membelai rambut yang berada di atas dadanya itu. Hanya aku yang kau cinta, aku merasa akan hal ini, suheng. Sejak dulu, engkau hanya mencinta aku, bukan suci Maya. Maya? Siaw Blee cepat mengalihkan percakapan karena dia tidak mau membuat suhengnya meragu lagi. Kini setelah jelas bahwa suhengnya hanya mencinta dia seorang, dia pun tidak ragu-ragu untuk segera menyembuhkan suhengnya. Dia sudah menduga bahwa dengan sinkang tenaga inti SDA dan suhengnya akan sanggup mengusir hawa panas yang melenyapkan ingatan suhengnya. Chua Leng Bu tidak tahu betapa mereka berdua telah memiliki imkeng yang tak mungkin dapat diduga betapa tingginya oleh kakek itu. Maka kakek itu khawatir kalau-kalau pengobatan itu akan berbahaya bagi keselamatan Hon Ki. Suheng, engkau tidak ingat tentunya bahwa kita berdua dahulu telah berlatih imkeng di Pulau Es akan tetapi, coba rabat tanganku dan rasakan ini. Setelah Hon Ki memegang tangannya, Siaw Blee perlahan-lahan mengerahkan imkeng sehingga hawa dingin tersalur dari telapak tangannya. Ih, bukan main kuatnya sinkangmu moi-moi. Mungkin menyamai kekuatanku. Siaw Blee menghentikan saluran imkengnya dan tersenyum manja. Kau merendahkan diri, suheng. Tenagamu jauh lebih besar daripada tenagaku. Akan tetapi dengan bantuanku kita berdua akan dapat menyembuhkanmu dengan cepat. Mari kita temui Coa Supek. Dengan wajah berseri Siaw Blee bangkit dan menarik tangan suhengnya, kemudian dia menggandeng tangan suhengnya. Tanpa malu-malu dia menjumpai supeknya yang sedang menjemur akar dan daun obat. Supek. Aku telah mendapatkan kera untuk menyembuhkan suheng dengan cepat. Eh, Coa lengbu tertegun dan pura-pura tidak melihat betapa sepasang pipi darah itu kemerahan dan tangan darah itu dengan mesranya menggandeng tangan honki. Kami berdua akan menggunakan imkeng untuk mengusir hawa panas dari kepala suheng. Ahaha, berbahaya sekali, nih hiap. Tenaga imkeng tak dapat dikendalikan, dan dapat membahayakan kalau tersalur memasuki kepala. Kalau bisa mengendalikan imkeng, bagaimana Siaw Blee bertanya sambil tersenyum? Tentu saja mungkin dapat menyembuhkan, akan tetapi betapa kalian dapat mengendalikan imkeng. Hal itu membutuhkan tingkat yang amat tinggi, barangkali hanya suhu butek lojin saja yang mampu. Hem, bagaimana untuk mengukur ketinggian imkeng? Sukar dibicarakan, akan tetapi kalau sudah dapat membekukan air menjadi salju berarti sudah mencapai tingkat amat tinggi dan itu pun harus dilakukan dengan hati-hati sekali. Begitukah? Coa supek, kau lihatlah baik-baik, kemudian nyatakan pendapatmu. Siaw Blee menghampiri sebuah panci yang penuh dengan air, kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air itu, mengerahkan imkeng beberapa menit lamanya. Kemudian ia menarik tangannya dan... Coa Leng Bu memandang dengan metel, terbelalak ketika melihat air itu telah membeku menjadi es dan ikut tertarik keluar. Siaw Blee memasukkan lagi air beku itu ke dalam panci, kemudian perlahan-lahannya merubah imkeng menjadi yang keng. Air beku itu mencair, terus berubah makin panas sampai akhirnya mendidih di dalam panci. Moi-moi, kau mengegumkan sekali Han Ki berseru gembira. Dia pun menghampiri sebuah tempayan air, menyodok air dengan tangannya dan begitu tangannya diangkat, air yang berada di telapak tangannya telah membeku, jauh lebih cepat dari yang dilakukan Siaw Blee tadi. Kedua kaki Coa Leng Bu menggigil saking tegang dan kagetnya, dan tak terasa lagi kedua lututnya ditekuk dan dia telah berlutut sambil berkata, Ya Tuhan, selama ini kedua mataku seperti buta, tidak melihat bahwa Jiwi adalah orang-orang muda yang memiliki ilmu kepandayan seperti malaikat. Siaw Blee M loncat dan menarik lengan kakek itu, memaksanya bangkit. Air, Coa Supek, apa-apaan ini? Aku hanya ingin mendengar pendapatmu, bagaimana? Apakah kami berdua cukup kuat untuk menggunakan imkeng mengusir hawa panas yang lenyapkan ingatan Suheng? Coa Leng Bu mengangguk-angguk, menelan ludah, masih terpesona, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, Kalau aku tahu bahwa kalian memiliki imkeng sehebat itu, tentu saja boleh dilakukan. Hanya kalian harus berhati-hati benar, karena sedikit saja mengalami ketagetan dan gangguan, bisa menimbulkan bahaya. Syaraf di kepala amatlah halusnya, dan sedikit gangguan saja membahayakan nyawa. Aku ingin Suheng segera sembuh. Biarlah kami melakukannya di dalam pondok dan harap Supek suka menjaga di luar pondok agar tidak terjadi gangguan. Baiklah, kalian adalah dua orang muda yang amat luar biasa. Sungguh hampir aku tak dapat percaya. Coa Supek, kami adalah murid-murid Bu Kek Sian Su, penghuni istana Pulau Es bertahun-tahun kami melatih imkeng di Pulau Es. Apa anehnya kalau kami memiliki keahlian dalam menyalurkan hawa sakti yang membekukan air? Sepasang matu Coa Leng Bu terbelalak. Murid-murid, manusia dewa itu? Dan aku telah membiarkan diri kau sebut Supek? Betapa menggelikan dan memalukan. Aih, setua ini masih tolol. Sudah, Supek. Harap suka menjaga di luar, kami hendak mulai sekarang juga. Marilah, Koko. Han Ki hanya tersenyum dan mengikuti gadis itu memasuki pondok. Sebetulnya dia masih belum percaya bahwa dia menderita sakit, dan hanya mengira bahwa kehilangan ingatan adalah karena suatu sebab yang mungkin diketahui oleh kakak angkatnya, Bu Kok Tai, Kok Su Negara Sang. Akan tetapi menyaksikan kegembiraan dan harapan Siobwe, dia tidak tega untuk menolak. Pula, bermain-main dengan tenaga imkeng itu, apa sih bahayanya? Siobwe menutupkan daun pintu pondok, kemudian duduk bersilah saling berhadapan dengan Han Ki. Sejenak mereka saling pandang. Han Ki tersenyum seperti melihat kelakuan seorang anak kecil yang mengajaknya bermain-main, sebaliknya Siobwe memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata, Koko, percaya atau tidak bahwa engkau terkena hawa beracun yang lenyapkan atau menutupi ingatanmu, namun engkau sendiri sudah yakin bahwa ingatanmu hilang dan engkau tidak dapat mengingat akan keadaanmu sebelum engkau menjadi adik angkat kot subuh kokai itu. Apapun yang menjadi sebabnya, sudah jelas bahwa ingatanmu hilang dan kita harus berusaha untuk menyembuhkanmu. Choa Supek adalah seorang ahli yang berpengalaman, maka aku percaya bahwa hawa panas beracun telah membuatmu kehilangan ingatan. Oleh karena itu, harap engkau bersungguh-sungguh bersamaku menyatukan Im Kang, kau kendalikan baik-baik untuk mengusir hawa panas beracun yang menggelapkan ingatanmu itu. Maukah engkau? Han Ki tersenyum dan melihat bahwa pemuda itu agaknya masih meragu. Siaw Buwe cepat berkata, Demi cintaku kepadamu, dan demi cintamu kepadaku. Kamu koko, maukah engkau bersungguh-sungguh melakukan usaha ini? Kalau kau anggap ringan keadaanmu, biarlah demi untuk membahagiakan hatiku. Maukah? Hati Han Ki menjadi terharu. Dalam sinar matanya, dalam getaran suaranya, gadis ini jelas menunjukkan hati kasih sayang yang luar biasa terhadap dirinya. Sampai bagaimanapun, dia tidak tega untuk mengecewakan hati gadis sebaik ini. Baiklah, moi-moi. Nah, mari kita mulai. Bagaimana engkau hendak membantuku? Ulurkan kedua lenganmu kepadaku, koko. Han Ki yang duduk bersilah menyodorkan kedua lengannya dan Siobwe juga melakukan hal yang sama sehingga dua pasang telapak tangan bertemu. Pertama-tama, terasa oleh Han Ki getaran hangat dan meserah dari telapak tangan gadis itu, getaran yang didorong oleh hati yang mencinta. Siobwe maklum bahwa biarpun ilmu kepandainya masih dikuasainya secara praktek, namun pemuda itu sudah lupa sama sekali akan teori-teorinya. Karena itu dia kemudian berkata, setelah aku menyalurkan Im Kang, kau sambutlah tenaga saktiku, kerahkan tenagamu sendiri sehingga tenaga Im Kang kita menjadi kuat dan menjadi satu di dalam tubuhmu. Kau kumpulkan segala panca indera, tujukan kepada satu, yaitu mengendalikan Im Kang yang kuat itu dan perlahan-lahan, hati-hati sekali kau salurkan ke atas, memasuki kepalamu untuk menghalau pergi hawa panas beracun. Akan tetapi hati-hatilah, koko, dan jangan pedulikan segala gangguan, karena kalau sampai gerakan hawa Im Kang di kepalamu itu mengalami gangguan, bisa membahayakan dirimu. Boleh jadi kau tidak peduli akan akibat buruk yang menimpamu, akan tetapi ketahuilah bahwa kalau sampai engkau celaka, aku pun ikut celaka, kalau engkau tewas, aku pun tidak mau hidup lagi. Berarti engkau tidak hanya menjaga keselamatanmu akan tetapi juga keselamatanku. Nah, aku mulai. Hati Hon Ki menjadi terharu sekali, akan tetapi ketika ia merasa betapa dari kedua telapak tangan yang berkulit halus itu, yang tadinya hangat dan lembut kini menjadi dingin, mengalir hawa yang dingin sekali, ia cepat menyatukan semua perasaannya, bersemedi dan memusatkan perhatian kepada hawa dingin yang mengalir masuk melalui kedua lengannya. Dia menerima hawa itu, menyatukan dengan hawa Im Kang yang ia kerahkan dari pusar, kemudian dengan perhatian penuh ia mengendalikan hawa itu, perlahan-lahan seperti uap yang merabah-rabah dan mencari-cari, mulai menyalurkannya ke atas. Mula-mula hawa Im Kang yang tergabung itu terkumpul di pusarnya, kemudian perlahan-lahan naik melalui dadanya, terus ke leher dan dari situ naik dengan amat perlahan dan hati-hati. Siobwe sendiri berada dalam keadaan semedi karena dia tidak menghendaki pengerahan Im Kangnya tercampur dengan tenaga lain atau pikiran-pikiran yang akan mengotorkan penyalurannya. Kedua orang itu duduk besila, saling berhadapan dan saling mengadu telapak tangan, sama sekali tidak bergerak seperti sepasang arca. Akan tetapi tanpa terlihat oleh mata, terjadilah kemukjizatan karena dua tenaga Im Kang yang amat dasyat sedang bekerja dan bahwa benar seperti apa yang dikhawatirkan oleh Choa Leng Bu, usaha yang dilakukan oleh kedua orang ini amatlah berbahaya. Terguncang atau meleset sedikit saja akan mendatangkan akibat yang mengerikan bagi diri Han Ki. Karena maklum bahwa dia sendiri masih jauh berada di tingkat rendah untuk dapat membantu mereka, dan diam-diam masih kagum dan terheran-heran mendapat kenyataan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang sakti, Choa Leng Bu duduk bersila di atas bangku depan pondok. Dia pun prihatin dan mengharapkan gadis sakti itu berhasil menyembuhkan sohengnya. Melihat kekuatan Im Kang mereka yang sudah mencapai tingkat setinggi itu, dia yakin bahwa kalau mereka tidak terganggu dan mampu mengendalikan kekuatan dasyat itu, mereka tentu akan mampu mengusir hawa panas beracun yang telah meracuni Han Ki, yang telah menggelapkan ingatan si pemuda sakti. Dan dia mengutuk perbuatan orang yang telah meracuni Han Ki, yang ia duga tentulah Bu Kok Tai, Kok Su Negara yang hendak menggunakan kepandayan si pemuda untuk menjadi pembantu dan pengawalnya. Hanya dia masih heran, bagaimana seorang yang sedemikian saktinya dapat dipedaya dan diminumi racun perampah singatan. Tiba-tiba Choa Leng Bu tersentak kaget. Sudah ada 4 jam lebih dia duduk menjaga, matahari sudah naik tinggi dan kini dia melihat bayangan 4 orang datang ke tempat itu. Karena tidak ingin 2 orang muda di dalam pondok terganggu, cepat dia turun dari bangku dan berjalan menyambut 4 orang itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika ia mengenal mereka itu bukan lain adalah Bu Kok Su, Pat Jiu Sinkau, Tian Ek Chin Jin, dan Ang Ho Chi. Selaka keluhnya dalam hati namun wajah kakek itu tetap tenang ketika ia berhadapan dengan mereka. Choa Leng Bu menjurah dengan hormat kepada mereka lalu berkata, Selamat datang, Bu Kok Su. Apakah engkau hendak menangkap aku? Silakan, aku menyerah karena aku memang merasa telah membuat kacau disian yang dahulu. Bu Kok Su tertawa, hahaha, siapa butuh orang macam engkau? Aku ingin melihat siapa yang berada di dalam pondok itu. Bu Kok Su, di sana terdapat seorang yang sedang sakit, harap engkau tidak mengganggunya. Orang sakit Bu Kok Su mengerutkan alisnya yang tebal. Hem, beranikah engkau membohongiku bahwa di sana terdapat Kam Hon Ki dan Kha Usiawe Bu Yee? Choa Leng Bu maklum bahwa membohong pun tiada gunanya. Benar, akan tetapi Kam Tai Hiap sedang sakit, sedangkan Kha Uli Hiap sedang merawatnya. Hahaha, kau maksudkan sedang berusaha memulihkan ingatan Kam Hon Ki. Orang si Choa, aku sudah tahu siapa engkau. Engkau adalah seorang ahli pengobatan yang tentu berusaha menyembuhkan Kam Hon Ki. Kami datang untuk menangkap mereka. Bu Kok Su, apakah kesalahan mereka Choa Leng Bu sengaja mencari bahan percakapan untuk mengulur waktu, untuk memberi kesempatan kepada kedua orang itu menyelesaikan pengobatan. Kalau belum selesai dan terganggu, nyawa Kam Hon Ki terancam bahaya maut. Engkau mau tahu. Kam Hon Ki telah menjadi pengkhianat dan harus ditangkap. Sedangkan gadis itu adalah putri mendiang Kha Utexan, seorang panglima yang memerontak. Dia harus ditawan dan dihukum pula. Bu Kok Su, harap kau tunggu sebentar sampai mereka selesai dengan pengobatan mereka. Kalau terganggu, keadaan Kam Tai Hiap berbahaya sekali. Bukankah dia itu adalah adik angkatmu sendiri yang sudah banyak berjasa terhadapmu? Apakah engkau tega untuk mencelakainya? Jangan banyak cakap. Minggirlah. Bu Kok Su, harap engkau orang tua yang sudah banyak pengalaman hidup menaruh kasihan kepada dua orang muda yang tidak berdosa. Biarlah aku yang menanggung semua kesalahan mereka. Biar aku yang kau tangkap dan kau serat untuk dihukum. Biarkan mereka, karena aku tahu bahwa mereka bukanlah pengkhianat, apalagi pemerontak. Kau tahu, mereka adalah murid-murid manusia Dewa Bu Kek Sian Su. Wajah Bu Kok Su seketika pucat mendengar ini, karena sesungguhnya berita ini tak pernah disangka-sangkanya dan membuatnya terkejut bukan main. Akan tetapi segera dia dapat mengatasi rasa kagetnya dan tertawa, siapapun mereka, harus kami tawan. Diam-diam dia mengharapkan untuk dapat mewarisi kitab-kitab peninggalan Bu Kek Sian Su kalau dia berhasil menundukkan kedua orang itu. Dia maklum bahwa kalau Kam Hon Ki sudah sadar, akan sukar untuk mengatasi mereka. Akan tetapi melihat bahwa pemuda itu masih dalam pengobatan, dia mempunyai harapan untuk dapat menguasai pemuda itu yang telah hilang ingatannya. Dan kalau hal ini benar, dengan bantuan Kam Hon Ki tidak sukar baginya untuk menundukkan gadis yang sakti itu. Jangan bergerak Coaleng Bu berseru marah. Kalian takkan dapat pergi memasuki pondok itu kecuali melalui mayatku. Manusia sombong, kalau begitu mampuslah engkau Bu Kok Tai yang sudah marah sekali itu membentak, tubuhnya menerjang ke depan, tangan kanannya yang besar mencengkram. Mendengar bunyi tulang-tulang jari tangan itu berkerotokan, maklumlah Coaleng Bu bahwa Kok Su ini memiliki tenaga yang hebat, maka cepat ia mengelak ke samping sambil memukul dari bawah menghantam dengan pengerahan tenaga Jit Goat Sinkang. Des tubuh Coaleng Bu terjengkang ketika Bu Kok Su menangkis hantaman itu dengan tenaga Sinkang yang jauh lebih lihai dan kuat. Engkau bosan hidup tiba-tiba Ang Ho Chi, Siu Chai murid Kok Su meloncat dan menggunakan kakinya menginjak ke arah perut kakek itu dengan pengerahan tenaganya. Injakan maut ini tentu akan menghancurkan isi perut. Akan tetapi Coaleng Bu dalam usahanya menghalangi mereka mengganggu kedua orang muda di dalam pondok tidak mau menyerah begitu saja. Cepat ia miringkan tubuhnya yang telentang, lalu menggunakan tangan menangkap kaki yang menginjak sambil mengerahkan tenaga dan sekalida membentak, tubuh Ang Ho Chi terlempar ke atas dan tentu akan jatuh terbanting kalau jubahnya tidak disambar oleh Bu Kok Su. Coaleng Bu sudah meloncat bangun lagi. Dia tidak memegang senjata karena tadi tidak menyangka sama sekali akan kedatangan musuh. Akan tetapi dia tidak gentar dan cepat meloncat lagi menghadang mereka. Terimalah ini Pat Jiu Sin Kau sudah menerjangnya dengan ilmu silatnya yang amat hebat, yaitu Soan Hang Sin Chiang, tangan sakti angin badai. Tubuhnya berputaran, jubahnya berkibar dan kedua tangannya seperti kitiran angin menyambar-nyambar. Coaleng Bu pernah melawan orang ini di Sian Yang, maklum bahwa lawannya amat lihai, maka dia pun cepat mainkan ilmu silatnya dan mengerahkan daya tahannya, mengelap dan menangkis. Dia tahu bahwa betapapun dia berusaha, takkan mungkin dia akan menang menghadapi empat orang ini, apalagi menghadapi Bu Kok Su yang amat lihai. Dia pun tidak mengharapkan kemenangan yang tak mungkin, hanya ingin mempertahankan diri selama mungkin untuk mengulur waktu penyerbuan mereka ke dalam pondok. Tiba-tiba Pat Jiu Sin Kau yang tubuhnya berputaran ini berjongkok, mulutnya mengeluarkan suara dalam, dan kedua tangannya mendorong ke atas, ke arah lawan. Itulah Tai Lek Kang yang amat dasyat. Coa Leng Bu maklum bahwa dia tentu akan meroboh kalau terkena hawa dorongan ini, maka dia pun lalu mengerahkan tenaga sekuatnya. Ges! Tenaga Pat Jiu Sin Kau berimbang dengan tenaga Jit Goat Sin Kang yang dimiliki Coa Leng Bu. Akan tetapi karena pada saat itu Coa Leng Bu sudah nekat dan mati-matian hendak melindungi kedua orang muda itu, tenaganya bertambah dan tubuh Pat Jiu Sin Kau terpental ke belakang dan terguling-guling. Akan tetapi Coa Leng Bu sendiri terhuyung ke belakang. Kering-kering, singgak sinar gemerlapan menyambar ke arah Coa Leng Bu. Kakek ahli obat ini terkejut sekali, berusaha menghindarkan diri dari sambaran golok besar di tangan Bu Kok Su, akan tetapi gerakan Bu Kok Su amat dasyat. Krak pundak Coa Leng Bu terbabat putus. Namun Coa Leng Bu seolah-olah tidak merasakannya daripada pundaknya yang sudah buntung itu. Dia meloncat bangun lagi dan menerjang Tian Ek Chin Jin yang sudah lari hendak menghampiri pondok. Tian Ek Chin Jin menjadi ngeri melihat orang yang lengan kanannya buntung sepundak dan dari lukanya munkrat-munkrat darah itu masih menubruknya. Cepat ia meloncat ke samping dan memukul ke arah pusar. Namun, Coa Leng Bu tidak mempedulikan pukulan itu, bahkan membarengi dengan hantaman ke arah kepala Tian Ek Chin Jin dengan tangan kirinya. Tian Ek Chin Jin terkejut dan kepalanya tentu akan terkena hantaman yang dapat mengakibatkan maut kalau saja pada saat itu tidak datang sinar gemerlapan golok besar Bu Kok Su yang menyambar dari belakang. Kerut lengan kiri Coa Leng Bu kembali terbabat buntung sebatas siku. Dan pusarnya masih terkena hantaman Tian Ek Chin Jin yang membuat tubuhnya terjengkang. Biarpun kedua lengannya telah buntung, tidak pernah terdengar keluhan keluar dari mulut kakek yang gagah perkasa ini, bahkan kini dia sudah meloncat bangun lagi. Dengan metel, terbelalak penuh keberanian dia sudah menyerbu ke depan Bu Kok Su yang menyambutnya dengan sambaran goloknya, sekali ini mengenai leher Coa Leng Bu. Robohlah tubuh kakek gagah perkasa itu dengan kedua lengan dan kepala terpisah dari badan, tewas seketika dalam keadaan mengerikan. Bu Kok Su menyarungkan goloknya, memandang ke arah Coa Leng Bu, menghela nafas dan berkata, Seorang yang gagah perkasa. Sayang orang seperti ini tidak pernah menjadi pembantuku, ia lalu membalikan tubuhnya dan memberi isyarat kepada para pembantunya untuk berjaga di luar. Biarkan aku sendiri yang menghadapi mereka, katanya karena dia maklum bahwa kalau Kam Hon Ki masih hilang ingatan, pemuda itu hanya dapat dikuasai olehnya. Sebaliknya kalau keadaan menjadi berubah, hanya dia seoranglah yang akan dapat mengimbangi mereka yang amat liai, sedangkan tiga orang pembantunya itu takkan ada gunanya. Dia melangkah ke depan pintu pondok, berhenti dan berseru nyaring, Kam Siaw Te, aku datang. Tidak ada jawaban dari dalam pondok. Tentu saja suaranya yang nyaring itu terdengar oleh Siaw Bwe yang menjadi terkejut bukan main. Akan tetapi gadis ini menekan perasaannya. Dia maklum bahwa mereka berdua sudah hampir berhasil. Ada hawa panas keluar dari kepala suhengnya. Akan tetapi kalau sekarang dihentikan atau terganggu, akan berbahalah bagi suhengnya. Dia memejamkan matanya, tidak peduli lagi. Kalau harus mati, dia rela mati bersama suhengnya yang tercinta. Pintu pondok terdorong terbuka dari luar. Ketika Bu Kokse melihat dua orang muda itu duduk berhadapan dengan mengadu telapak tangan dan keadaan dalam pondok terasa amat dingin, dia maklum bahwa kedua orang itu sedang mengerahkan Im Kang yang amat luar biasa untuk melawan hawa panas beracun yang menggelapkan ingatan Hon Ki sebagai akibat dari obat yang ia minumkan kepada pemuda itu. Terkejutlah pembesar ini melihat dua panas keluar dari kepala Hon Ki, tanda bahwa care pengobatan yang radikal itu hampir berhasil. Ia lalu melangkah maju dengan cepat, dan menggerakkan tangannya untuk menotok tengkuk Hon Ki. Ayuh Bu Kokse menggigil seluruh tubuhnya dan ia tentu roboh kalau saja pengalamannya yang luas tidak membuat dia cepat menarik kembali tangannya sebelum terlambat. Ternyata dari tubuh pemuda itu keluar hawa dingin yang takkan kuat ia lawan, sungguhpun dia sendiri memiliki sinkang yang kuat. Kalau tadi totokannya ia lanjutkan sampai tangannya bertemu dengan kulit tengkuk Hon Ki, tentu ia akan terkena serangan hebat yang membahayakan isi dadanya. Sementara itu, Xiao Bu Wee yang maklum akan kehadiran Kok Su, terguncang hatinya penuh kekhawatiran, maka seluruh imkeng dari kedua tengannya menjadi kacau sehingga tubuh Hon Ki bergoyang-goyang. Tiba-tiba Hon Ki membuka matanya, memandang Xiao Bu Wee dan matanya terbelalak, mulutnya berteriak heran dan kaget, Engkau! Xiao Bu Wee! Kahu sumui dan begitu Xiao Bu Wee melepaskan kedua tangannya, pemuda itu roboh terguling dan pingsan. Mendengar teriakan Su Hengnya itu hati Xiao Bu Wee gerang bukan main karena teriakan itu menunjukkan bahwa Su Hengnya telah ingat lagi, akan tetapi dia sendiri sudah kehabisan tenaga, maka ketika dia merasa ada angin menyambarnya, biarpun dia sudah cepat membuang tubuh, tetap saja pundaknya terkena totokan jari tangan Bu Kok Su dan tubuhnya terguling di samping tubuh Hon Ki dalam keadaan lemas. Bu Kok Su cepat menghampiri Hon Ki dan menotok jalan darah di punggung pemuda yang masih pingsan itu, kemudian sambil tertawa girang dia memanggil para pembantunya. Tiga orang pembantunya yang tidak melihat apa yang telah terjadi merasa kagum dan mengira bahwa Kok Su itu berhasil merobohkan dua orang muda yang lihai itu. Cepat belenggu kaki tangan mereka, kita bawa mereka sebagai tawanan kesiangtan, katanya. Tiga orang itu bergegas membelenggu Hon Ki dan Xiao Bu Wee. Kemudian mereka mengempit tubuh kedua orang itu keluar dari pondok. Xiao Bu Wee yang tertotok lemas namun masih sadar itu mengeluarkan jerit tertahan ketika melihat mayat supeknya yang tewas dalam keadaan mengerikan. Ia menggigit bibir, tidak mengeluarkan kata, hanya sepasang matanya saja yang mengeluarkan sinar berapi. Nona KHU, Bu Kok Su berkata dengan suaranya yang besar, Kam Hon Ki adalah seorang buruan, engkau pun putri seorang panglima pemerontak. Akan tetapi, mengingat keadaan negara dalam bahaya, aku yang akan tanggung bahwa kalian tidak akan menerima hukuman asal saja kalian berdua suka menyumbangkan tenaga untuk negara. Kalian adalah orang-orang gagah perkasa, murid dari Buket Siansu, penghuni istana Pulau Es setelah mempelajari ilmu kesaktian, untuk apa kalau tidak untuk membela negara dan bangsa. Dengan keadaan negara terancam musuh-musuhnya, semua urusan pribadi harus dikesampingkan lebih dulu, seperti bunyi ujar-ujar kuno yang tentu telah menjadi pegangan mendiang ayahmu pula, ialah Wibin Wiko, Hiap Cipai Cia, demi rakyat dan negara yang pertama. Kuharap engkau dapat mengerti dan dapat menyadarkan suhengmu. Dengan metemasi mendelik Siaw Bwe berkata, kalian orang-orang kasar memang selalu curang dan keji. Dalam keadaan kedudukanmu terancam, kalian mempergunakan rakyat untuk membantumu dengan alasan demi rakyat dan negara. Akan tetapi setelah keadaan aman dan kedudukanmu terjamin, kalian merupakan penindas-penindas rakyat, penjilat kaisar lalim dan memusuhi pemimpin-pemimpin jujur. Bukotai menghela nafas panjang. Aku selalu kagum kepada mendiang Menteri Kam dan Panglima KHU. Aku tidak pernah memusuhi mereka secara pribadi, akan tetapi sebagai seorang petugas, bagaimana mungkin tidak hendak menaati perintah atasan. Sudahlah, hayo bawa mereka ke siangtan, cepat-cepat jangan sampai kemalaman di jalan katanya kemudian kepada pembantu-pembantunya. Pat Jiusin Kau mengempit tubuh Honki, sedangkan Siaw Bwe dipanggul oleh Tian Ek Chin Jin. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke siangtan dengan cepat, karena sesungguhnya hanya terpaksa saja Kokse melakukan perjalanan menyusul Honki sendiri setelah mendengar pelaporan para penyelidik. Tenaganya amat dibutuhkan di kota itu, dan dalam keadaan terancam oleh pasukan-pasukan Manchu, kalau tidak terpaksa sekali, tidak nanti dia mau meninggalkan kota. Betapapun juga, hatinya gembira karena tanpa banyak kesukaran dia berhasil membawa Honki dan Siaw Bwe yang diharapkannya akan suka membantunya. Kalau dia bisa menarik kedua orang itu sebagai pembantu-pembantunya, kedudukannya akan makin kuat dan tenaga kedua orang muda yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi itu amat dibutuhkan untuk menghadapi penyerbuan pasukan-pasukan Manchu yang dipimpin banyak orang pandai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.